Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islamisasi merayap di London hampir selesai Dengan ratusan pengadilan syariah resmi beroperasi di ibu kota Inggris ini Dan masjid-masjid dibuka dimana gereja Greta Christen yang terkenal Belah berdiri selama ratusan tahun menjadi kemunduran Menurut Maulana Syekh Reza Rizvi Salah satu pengkutbah Islam yang sekarang memimpin Londonistan Pernaih Nobel untuk sastra Wul Soyingka kurang bermurah hati Dia menyebut Inggris sebagai Kaspit for Islamis Sejak tahun 2001 500 gereja London dari semua dominasi telah diubah menjadi rumah pribadi Sementara 423 masjid barunya Dibangun di atas reruntuhan Kristen Inggris yang menyedihkan Banyak gereja Kristen ikonik di London telah diubah menjadi masjid Laporan Kristen Institute Gereja Yed Uniteb dibeli oleh masyarakat Mesir untuk dikonvensi ke sebuah masjid Gereja Santo Petrus telah diubah menjadi masjid Madinah Masjid Briglon dibangun di bekas gereja metodis Tidak hanya bangunan yang dikonvensi Tapi juga orang Jumlah orang yang masuk Islam telah berlipat ganda Foto-foto gereja dan sebuah masjid beberapa meter dari satu sama lain di jantung kota London Di gereja San Giardieu yang dirancang untuk menampung 1230 jamaat Hanya 12 orang berkumpul untuk merayakan Misa Di gereja Santa Maria hanya 20 orang Sementara di dekatnya ada masjid Brun Street Estet Problem Sebaliknya Daya tampung kecil tapi jamaat membludak Pada hari Jumat umat Islam sampai meluber ke jalan-jalan untuk sholat Pada tahun 2020 Perkiraan adalah bahwa jumlah umat Islam yang menghadiri sholat akan mencapai setidaknya 683 ribu Sementara Jumlah orang Kristen yang menghadiri Misa Mingguan akan turun menjadi 679 ribu orang Sementara Hampir setengah dari Muslim Inggris berusia di bawah 25 tahun Seperempat orang Kristen berusia di atas 65 tahun Dalam 20 tahun lagi akan ada lebih banyak Muslim yang aktif daripada orang-orang gereja Selama periode yang sama Masjid-masjid Inggris telah berkembang pihak Antara tahun 2012 sampai 2014 Proporsi orang Inggris yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Anglikan menurun dari 21 persen Menjadi 17 persen Turun 1,7 orang Menurut survei yang dilakukan oleh Institut Peneliti Sosial NetScan yang terhormat Jumlah umat Islam telah meningkat hampir 1 juta Para pengunjung gereja menurun pada tingkat yang dalam satu generasi Jumlah mereka akan 3 kali lebih rendah daripada Muslim Yang pergi secara teratur ke masjid pada hari Jumat Secara demografis Inggris telah memperoleh wajah Islam yang semakin meningkat Di tempat-tempat seperti Birmingham, Princeford, Derby, Desper, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Severin, Wilhelm, Forrest, dan Tower Himmels Pada tahun 2015 Analisis nama yang paling umum di Inggris menunjukkan bahwa itu adalah Muhammad Termasuk variasi ejaan seperti Muhammad dan Muhammad Kota yang paling penting Memiliki populasi Muslim yang sangat besar Manchester 15,8 persen Birmingham 21,8 persen Dan Bedford 24,7 persen Terima kasih telah menonton!